Halo people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan membahas tentang text tool ya. Jadi kita ingin memberikan suatu informasi kepada pengguna, agar pengguna lebih paham tentang aplikasi kita. Dan pada bagian profile ini, saya akan mengubahnya menjadi bagian splash screen ya. Jadi splash screen ini adalah halaman yang paling utama kita tampilkan ketika pengguna membuka aplikasi kita pada smartphone mereka. Jadi untuk membuat sebuah text tool, kalian bisa melihat disini ada huruf T yang artinya adalah text. Dan kalian juga bisa tekan T pada keyboard ya. Lalu kalian ketik aja disini, misalnya work anywhere, flexible time. Oke, jadi saya akan membuat suatu aplikasi untuk mencari pekerjaan freelancer ya. Dan disini kita copy dan kita coba rata tengahkan. Nah, ketika kalian bekerja dengan text tool, itu beda sekali dengan seperti background apps ya, untuk properties di sebelah kanan. Ketika kita selek text tool, propertiesnya itu dia memiliki perbedaan yang sangat banyak. Yang pertama adalah kita dapat mengubah ukuran font kita. Jadi yang kita butuhkan sekitar misalnya 36. Lalu kita ingin mengubah jenis font yang akan kita gunakan. Karena ini untuk aplikasi mobile dan untuk Android atau untuk iPhone, biasanya iPhone itu kita akan menggunakan Helvetica ya. Dan disini ada Helvetica juga. Tapi kalau Android itu biasanya menggunakan Roboto. Oke, tapi saya akan mencari yang lebih minimalis lagi, lebih enak dipandang. Yaitu adalah Montserrat Medium. Oke, kalian lihat ya. Jadi lebih santai fontnya. Dan disini akan saya kecilkan lagi menjadi sekitar 24. Lalu mungkin kalian bertanya, kalau ukuran fontnya 32 gimana? Karena tidak ada opsi untuk memilih 32. Itu bisa kita double klik, lalu kita pilih 32. Maka akan seperti itu. Oke. Lalu untuk merubah warna dari tipografi yang kita miliki, kalian hanya tekan Fill ya. Jadi sama seperti Rectangle. Seperti itu ya. Kalian juga dapat memberikan warna gradasi atau warna yang lebih dari satu. Oke, jadi jika kalian merasa bahwa baris dari teks tersebut terlalu dempet, kalian dapat memberikan sebuah Line Height ya. Kita sebutnya dengan Paragraph Spacing. Seperti ini. Oke. Jadi ini adalah cara mudah untuk slide atau memberikan sebuah Line Height yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan memberikan sekitar 8 aja cukup ya. Tidak terlalu mepet dan juga tidak terlalu jauh. Oke. Lalu ketika kalian mengubah perpindahan suatu objek, di sini kalian bisa tekan Option pada keyboard atau ALT ya. Jika pada laptop biasa. Karena saya menggunakan Macbook, jadi saya menekan tombol Option. Lalu dia akan memberikan sebuah garis bantu. Tapi hati-hati, ketika kita salah Option, dia akan duplikat ya. Jadi cara yang benar itu adalah, pertama kita tekan, kita pilih objek, lalu tekan Option. Setelah itu jangan kita gerakan. Oke. Jadi di sini biasanya dia langsung akan menduplikasi sebuah layer. Oke. Jadi perlu hati-hati. Atau cara mudahnya, kalian tekan Option, lalu kalian gerakan kepada atas menggunakan keyboard. Jadi sesuai kebutuhan ya. Oke. Seperti ini. Nah, 30 dan 40, di sini 40 aja. Nah, maka kan seperti ini ya. Lebih mudah lagi untuk kita memindahkan suatu objek dengan menggunakan metode Pixel Perfect. Jadi untuk ukuran margin-nya itu sama rata ya, seperti ini. Orang-nya. Seperti ini ya. Seperti ini. Terima kasih.